Kita balas dulu nih ya Saya tuh pernah ya Kena juga cerita beberapa kali di beberapa konten saya Mengenai rumah saya yang dilelang oleh bank Berkali-kali Tiga kali dilelang Alhamdulillah gak laku-laku Kenapa? Karena unit rumah tersebut masih dalam kondisi saya kuasain Artinya apa? Saya gak keluar dari aset tersebut Pihak bank memang menyuruh kita untuk mengosongkan aset tersebut Untuk mereka lelang agar lebih luasak Namun kita masih tetap punya hak untuk mengakuisisi aset tersebut Karena di sertifikat rumahnya masih atas nama kita Jadi gak usah panik, gak usah bingung Kita masih boleh tempatin rumah itu atau enggak Sambil kita berfokus nih Berfokus, tanya berapa pokok hutangnya Dan kita tabung aja tuh Yang tiap bulan kita Biasanya mampu bayar cecilan Duitnya kita pakai aja untuk tabungan Dan nanti kalau nilainya udah hampir senilai yang mereka minta Kita bisa kan negosiasi untuk bayar pokok hutangnya aja Bahkan ada tekniknya untuk bisa Bagaimana caranya kita negosiasi Agar kita bisa melunasi di bawah angka pokok hutangnya Ada caranya Jadi teman-teman silahkan follow dulu akun ini Terus gabung dengan komunitas Nasuhak Ini baju lagi saya pakai nih Nasuhak Silahkan gabung Kita belajar nih bareng-bareng Akidah Islamnya gimana Bahayanya hutangnya Terutama ada ribanya tuh apa Sehingga Kita tahu nih Akat-akat yang baik Dan juga gak baik Dalam Islam Supaya apa Hidup kita lebih berkah Hidup kita lebih bermanfaat Dan kalau kita udah tahu ilmunya Bagikan kepada orang lain Agar apa Masyarakat di Indonesia ini makin cerdas Makin pintar Dan tahu keuangan Yang Transaksinya berkah apa gak tuh Kayak gimana Sehingga Berdampak pada kehidupannya Kalau kehidupan kita udah Sesuai dengan tuntunan agama kita Insya Allah hidup kita jadi lebih tenang Dan juga kita diberikan rasa cukup Dalam segala kondisi Sehingga apa Kalau kita udah merasa cukup Gak ada lagi tuh Haus-haus akan harta lagi Dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita Kita akan bahagia Kita akan senang Oke Perhatikan dulu diri kita Apakah diri kita Masih banyak salahnya apa enggak Selanjutnya baru Belajar tekniknya Bagaimana cara kita bisa Keluar dari masalah utang ini Semoga kita semua diberikan keberkahan Dan juga keberlimpahan rezeki Dari Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati